Intro Halo selamat youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Eri di channel Eri Yudhis Pada kesempatan kali ini Saya sedang berada di Rumahan Raji Teras dan Residen Saya mau menanyakan rumah Tipe Simple Minimalis Sebelum kita lanjut ke video Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen Karena subscribe itu gratis Intro Oke bisa lanjut bincang-bincang bersama Mbak Ena Gimana Mbak Ena tentang rumah Simple Minimalis? Untuk rumah tipe Simple Minimalis Yaitu dengan luas bangunan 27 Luas tanah yang 72 Ukuran dimensinya itu 6 x 12 Dimana terdapat lagi di bagian depan itu ada Karpos, ada taman Masuk ke dalam itu ada ruang tamu atau ruang keluarga Terus ada dua kamar Kamar utama dan kamar tidur anak Terus ada bagian belakang Yang dimaksud ruang servis itu apa sih Mbak? Yang dimaksud ruang servis itu adalah Ruang seperti toilet ya, selama remandi Sama tanah di belakang itu bisa dibikin dapur Ruang pakan dan itu disebutnya adalah bagian dari ruang servis Kita setting ruang servis itu di belakang Terpisah dari ruang keluarga atau ruang tamu Seperti itu Untuk dena-denanya berapa sih Mbak ukurannya Seperti karpot, taman, teras, dan spekifikasi bangunan itu menggunakan apa? Untuk karpot bagian detang itu tarpot Nah ada karpot dan ada taman Kalau untuk karpot itu ukurannya adalah 3 x 4 Dan untuk taman pun ukurannya 3 x 4 juga Sesudah itu ada teras Teras ukurannya adalah 1 x 3 Untuk ruang tamu ukurannya berapa? Untuk ruang tamu ukurannya itu adalah 3 x 3 meter Dengan ketinggian silingnya itu tingginya 3 meter 20 ya Jadi untuk sirkulasi udaranya cukup bagus Dan prasunnya itu menggunakan Untuk ruang timur ada berapa sih Mbak? Dan ukurannya berapa x berapa? Untuk tipe simple minimalis ini kamarnya itu ada dua Kamar utama dan kamar anak Kamar utama itu ukurannya adalah 3 x 2 x 1 meter Dengan silingnya tingginya itu 3 meter Jadi sirkulasi udara apabila kita tidur tidak terlalu panas Terus udah gitu ada jendela dengan tusen juga aluminium Untuk kamar tidur anak ukurannya adalah 3 x 2 meter Itu dengan silingnya juga sama Tingginya 3 meter Ada juga jendela dengan tusen aluminium juga Ukuran kamar mani berapa sih Mbak? Untuk kamar bagian belakang ukurannya adalah 3 x 3 Itu bisa untuk didesain atau dibangun lagi Untuk ruang makan Untuk dapur juga Dan di sebelahnya lagi itu adalah ukurannya 2,5 x 3 Bisa untuk tempat cuci Tempat cuci ya kalau dibangun lagi Khusus untuk tanah bagian belakang kita harus tempat cuci Jadi disenang sendiri Jadi puas oleh Untuk fasilitas di perumahan ini sih ada apa sih Mbak? Untuk fasilitas di dalam perumahan ini Ada sarana di barang udah kasih masjid ya Terus udah gitu sarana pendidikan juga ada Yaitu Aula Diri Islamic School Dengan jenjang pendidikannya dari TKSDSSW Terus udah gitu kita punya tamat teras Dimana banyak ikon-ikon yang unik ya Seperti taman kursi, pisang dan lain sebagainya Dimana sebagai tempat untuk berkumpulnya warga disini Sudah itu kalau malam hari kita punya taman lampu juga Nanti ada ornamen lampu di taman veras ini Sudah itu kalau malam juga ada veras kuliner Berarti warga-warga disini bisa bertemu juga Atau bisa melepas sesudah kerja ya Melepas wala sesudah kerja berkumpulnya di veras kuliner Fasilitas umum dekat perumahan Raja Keras ada apa sih? Untuk fasilitas umum di dekat perumahan Raja Keras ini Amat sangat banyak ya Maka dari itu Raja Keras Green Raja Keras ini Sangat strategis lo pastinya Yang pertama yaitu dekat pasar pukul Harus oleh para aja udah sampai nih ke pasar pukul Pasar tradisi Raja Keras Selain itu ada kantor pemerintah se-tempat Yaitu pecah kantan Raja juga dekat sekali Ada bosek rajak juga Selain itu ada untuk tempat rekreasi Dekat sekali dengan water pass hand padah Untuk harga rumah ini berapa sih? Untuk rumah tipe sinker minimalis ini Harganya kalau kita beli cash ini harganya adalah Rp 268.000.000 Tapi kalau pembelian yang secara KPM juga ada Kebetulan kita ada paket yang sangat-sangat Bisa terjangkau oleh kalangan milenial ya Sahabat muda Yaitu dengan hanya DP Rp 16.000.000.000 all-in Sudah all-in semuanya Itu sudah bisa memiliki rumah Dengan asurannya hanya Rp 2.500.000.000 saja Dan sesudah itu kalau untuk persyaratan-persyaratan KPM itu Sangat-sangat simpel juga Untuk rumah tipe sinker minimalis ini Untuk karyawan Slip gaji 3 bulan Repening koran juga 3 bulan Surat keterangan kerja dari perusahaan Dan MPWP pribadi Sangat simpel dan kita proses juga mudah sekali Baik, terima kasih Pak Yana Tentang penjelasan rumah ini Oke teman-teman Sikian dulu Pembahasan rumah di Kue Simpel Minimalis Di Raja Kira Setia Residen Bagi teman-teman yang mau ngambil rumah di sini Tentunya Bisa mengubi marketing kami Ada kontaknya di bawah ini Atau di deskripsi Oke, sikian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!